Pemerintah dan DPR akhirnya menyempakati Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru. Dengan demikian, sudah dipastikan Ibu Kota Negara Baru akan bergerudukan di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajap Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dari sisi pertahanan, sejatinya posisi Ibu Kota Baru ini bukan tanpa resiko. Sebaliknya, posisi Ibu Kota Negara Baru ini justru lebih terbuka dari sisi pertahanan. Secara geografis, Pulau Kalimantan memiliki perbatasan darat sepanjang 2.000 km dengan Malaysia. Sementara di sisi maritim, Kalimantan Timur berada di alur Laut Kepulauan Indonesia II atau Alki II, di mana Alki II ini memiliki kedalaman yang cukup untuk operasional kapal selam. Di udara, Kalimantan Timur juga mendekati Flight Information Region negara-negara tetangga. Selain itu, Pulau Kalimantan juga dalam jangkauan peluru kendali antar benua negara tertentu yang saat ini getol membangun pangkalan di Laut Cina Selatan. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari Kementerian Pertahanan. Hanya saja, Kemhan dan Mabes TNI tidak memberikan keterangan rinci terkait desain pertahanan Ibu Kota Baru ini. Tentunya kita bahas pertahanan negara itu seluruh negara ya, tidak hanya Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara merupakan bagian penting, tapi yang kita rencanakan, kita bahas adalah pertahanan negara secara keseluruhan. Tapi belum sempat terbahas, tapi kan yang penting kita menunggu anggaran dan juga tentang kalau desain segala macam nanti kan nanti juga diarahkan ke kami juga. Tapi kalau dalam hal siapa arsiteknya dan seterusnya itu kan ditangani langsung oleh mungkin Panitia Pusat gitu. Ya, jadi tidak membahas secara spesifik gitu. Kajian dari Kementerian PPN Bapenas menyebutkan potensi ancaman Ibu Kota Baru meliputi gangguan intai tempur, kapal selam, serangan rudal, hingga serangan siber. Selain itu ada pula kejahatan tinggi yang mungkin dilakukan oleh aktor non-negara. Menurut dokumen Bapenas, selain pembangunan markas besar TNI, harus juga dibangun sistem pertahanan yang mampu melindungi Ibu Kota dari serangan darat, laut, dan udara. Karena itu nantinya akan dibangun komando sektor pertahanan udara Ibu Kota Baru. Alus sisanya berupa radar dengan jangkauan minimal 400 km dan peluru kendali anti serangan udara. Sementara kajian Mabes TNI menyebutkan sebaiknya dilakukan pembangunan pangkalan udara baru tipe A yang mampu menampung skuadron tempur, skuadron angkut, serta skuadron angkut VIP. Di sisi maritim, Bapenas merencanakan pembangunan maritim virtual gate di Selat Makassar. Maritim virtual gate ini terdiri dari sonor aktif, sensor aktif dan pasif, radar, optik, dan inframerah, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan benda apapun yang melintas di Selat Makassar, baik di permukaan maupun bawah permukaan laut, dapat terdeteksi. Sementara kajian Mabes TNI menyebutkan diperlukan tambahan kekuatan setingkat armada, satuan divisi marinir, serta pangkalan utama Angkatan Laut. Di darat, TNI Angkatan Darat berencana membangun kodam pengamanan ibu kota. Isinya tentu lengkap dengan satuan-satuan infanteri, kavaleri, artileri, hingga zeni. Pembangunan semua sarana-prasarana alusista hingga personel dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029. Untuk pembangunan berbagai sarana-prasarana serta fasilitas personel, total anggaran yang dibutuhkan direncanakan mencapai Rp121 triliun. Sementara lahan yang dibutuhkan untuk membangun Mabes TNI dan tiga angkatan serta fasilitas pertahanan mencapai 6.575 hektare untuk menampung lebih dari 58.000 personel TNI. Pertahanan ibu kota haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi geografis negara. Indonesia misalnya tidak mengandung sistem pertahanan ibu kota model fortifikasi atau benteng. Ini disebabkan luasnya wilayah Indonesia, sehingga jika terjadi keadaan darurat, ibu kota dan pusat pemerintahan bisa dipindahkan. Ya bisa saja ada pasukan di sana, pasukan di sana dengan satu tujuan, satu tujuan itu menahan pasukan lahan, pasukan lawan selama mungkin. Kemudian kita bisa melakukan mobilitas strategis itu, melakukan evakuasi VVIP itu. Jadi sekwadron tempur udara menjadi wajib, sekwadron tempur udaranya atau kapal perang untuk menahan armada lawan dan pasukan mekanik angkatan darat. Ya untuk menahan laju pasukan darat lawan yang akan menguasai ibu kota, lalu kemudian mobilitas strategisnya diutamakan untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, kendali operasional dari presiden, dari panglima ke pasukan tetap ada. Dengan kemajuan teknologi dimanapun ibu kota ditempatkan tetap memiliki resiko serangan militer. Meski demikian, ibu kota sebagai simbol negara tetap memiliki nilai strategis tinggi. Ibu kota negara bukan hanya merupakan simbol dari sebuah negara, tapi ia juga merupakan center of graffiti dari negara tersebut. Karena itulah pembangunan ibu kota baru tentu harus memperhatikan aspek pertahanannya. Apalagi membangun pertahanan yang kuat dan mumpuni, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.